Hai guys, Wulan lagi di dalam pesawat Royal Brunei mau ke Singapura Ini jendilanya ya, tapi bohong Halo, selamat pagi, boleh booking untuk ESO in-flight breakfast? ESO in-flight breakfast boleh ma'am, atau bohong, berapa orang? Dua orang Kita punya dua perangnya, time of flight, kita punya 7.30-9 dan 9.00-10.30 Kita mau perang pertama, 7.30 Perang pertama, jadi berapa orang? Dua orang Dua orang, oke Nama? Wulan Oke ma'am, terima kasih Semoga perang kamu, mama? Ya, perang pertama Oke ma'am, perang pertama Oke, terima kasih banyak, terima kasih, bye-bye Oke, bye-bye Airport Brunei cek Selamat datang di Brunei International Airport Mau ke mana ya si Wulan ini ya? Ini kondisi pagi pukul 7.25 Dan kondisi airport sunyi senyap Ini area parking, biasanya kalau bulan-bulan begini itu penuh guys Tetapi ini, tapi hanya ada orang parking 1-2 Mulai dihitung dengan jari ya Halo, selamat pagi Hari ini bulan lagi di airport Brunei Dan kayak begini ini situasinya ya guys Tetapi bukan untuk traveling atau jemput orang Atau sekedar jogging Bulan hari ini mau breakfast di Anjung Saujana Jadi di Anjung Saujana ini dari setanggal 12 sampai tanggal 30 November Itu dia ada macam dine-in gitu Ala-ala di aeroplane atau ala-ala di pesawat gitu ya Jadi ini situasinya agak sedikit Bukan sedikit lagi, sepi banget Biasa kalau bulan 11 akhir menuju ke 12 begini Itu biasanya sangat rame orang traveling ke luar negeri Karena di sini itu bulan 12 adalah cupi sekolah Jadi bagaimana keseruan bulan ala-ala gitu ya Karena bulan sudah sebenarnya rindu untuk traveling Jadi makan pagi di Anjung Saujana ini ya Macam ala-ala kita di pesawat gitu ya guys Jadi dia disajikannya itu macam kayak ada pramugarinya Terus kita macam di platingnya itu, makanannya itu Seperti di dalam pesawat Jadi ikuti bulan dia menikmati keseruan Makan pagi ala-ala di dalam pesawat di Brunei International Airport Jadi sangat sepi banget guys Biasanya ini selalu rame dengan orang Kalau bulan-bulan begini Benah kan? Sepi banget Sepi Seluruh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini ya pesawatnya itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 jadi ini macam di pesawat ya guys ada in flight voice ada in flight voice nya dan ini ada macam desainnya itu kayak kita ya bener-bener di dalam pesawat yang di sini anggap saja kita lagi in flight di Singapura di Singapura di Singapura kan ada flight pagi dari Royal Brunei yaitu di pukul 9 ya jadi ini jadi ini anggap saja kita sudah di dalam pesawat kita naik bisnes kelas karena kita hari ini yang kita order adalah yang menu bisnes kelas jadi di in flight breakfast itu ada 2 flight ya yang first flight nya itu di pukul 7.30 sampai pukul 9 dan yang second flight itu di pukul 9 sampai 10 lalu gitu lah lupa ulang ya jadi ulang ini ambil yang first flight yaitu di pukul 7.30 untuk menu breakfast jadi ulang tadi memilih menu breakfast nya itu omelette dia di served with grilled potato baked bean dan potato au gratin jadi sudah datang menu nya we got 2 choices for the juice we got the mango, apple and orange 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 for you madame for your information and all our beverages is refillable so you may ask more excuse me sir please sir please sir we're waiting for your meal sir jadi serasa macam di dalam pesawat ya guys jadi yang macam halu-halu macam mula ini yang sudah lama hampir 1 tahun tidak traveling sedikit mengubati rasa kekecewaan dan juga kesedihan yang tidak ada ke traveling jadi anggap saja ini dalam pesawat kita menuju ke Singapura thank you that's mine omelette thank you so so jadi kalo diet cukup satu saja ya jadi yang aku order tadi ini adalah omelette nya ada baked bean ada potato ya ini dan tomato ini croissant sama roti dan ini buat mencuci mulutnya ada ada fruit ini kopi ada butter dan juga strawberry jam ini wafel dan juga hampir sapa lah semuanya cuman beda di main house nya punya aku tadi omelette ini wafel happy breakfast sir jadi makanannya itu pun juga didesain macam kita di pesawat ya kalo di pesawat kan dibadinya tray seperti ini ya jadi ini platingannya pun sama seperti di pesawat kalo kita in flight meal kan biasanya disajikan nya seperti ini pada biasa ada roti juga RBA itu seperti ini biasanya dia menyajikannya kalo bulan itu dari Surabaya kan biasanya selalunya itu flight nya pagi ya guys jadi kalo flight tagi itu kebiasaan memang cuman makan omelette dari Surabaya dan kadang itu wulan tuh minta special meal atau request meal gitu yang low calorie jadi ini sama lah anggap saja ini juga low calorie meal jadi wulan ordernya omelette ini ini selalunya sih sebenarnya kalo naik pesawat itu pake yang ekonomi kelas tapi hari ini makanya mau coba yang business class tuh bagaimana siapa tau nanti sering ga naik business class ya doakan walaupun pernah juga sih naik business class sekali dua kali saja ya sudah agak sedikit ramai tadi wulanya tuh first passenger ya Untuk sekarang sudah agak banyak orang ya Mungkin waktu lunch sama Dinda itu lagi ramai Suka banget Omeletnya tuh bener-bener creamy banget Enak Masih mana? Ada berapa empat macam ya Apanya? Iya gak? Pasal? Astaga Iya Dan Ini update-annya ya guys Masih sedikit sorry Udah abis Orang jusnya tinggal sedikit Biasalah bulan ini memang tidak dapat makan yang banyak ya Jadi ini lupa tadi aku bagitahu Dia punya Harga ya Kalau yang bisnis itu 15.90 Yang ekonomi itu 10.90 Jadi tiap Breakfast, lunch Dan dinner itu menunya masing-masing ya Berbeda ya Ini menu untuk yang tanggal 17 Kalian boleh lihat di Instagramnya Anjung Saujana Karena tiap hari itu menunya berbeda ya Ini menu tanggal 17 Oke Thank you Sudah seperti serasa terbang ya bulan ya Walau boong Dan inilah guys kondisi airport Tanggal berapa ini ya tadi 17 ya Ada flight kemana tadi ya Ke Hongkong sama ke Singapura Aduh Rindu sekali Mau terbang Bener-bener rindu terbang Jadi tiap hari ini kayaknya di Desinfektan ya Dibersihkan ya Kayak gini ini kondisi airport Pagi ini ya guys Sunyinya sepi Sunyinya sepi